Di tengah kerenggangan hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menyebut, partainya menutup pintu bagi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution untuk maju pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2024. Hasto menyebut, semua kader PDIP boleh mendaftar pilkada, kecuali Bobi Nasution. Ada pendaftaran-pendaftaran di daerah-daerah Sumatera Utara kemarin melaporkan, semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobi, itu usulan dari bawah, dari Solo tadi Pak Rudi juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran, jadi sudah dibuka. Di saat PDIP menutup pintu pilkada untuk Bobi, Partai Golkar justru memuluskan jalan bagi menantu Jokowi itu untuk menjadi calon Gubernur Sumatera Utara. Golkar memberi Bobi surat tugas untuk maju pilkada, berpasangan dengan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Musa Rancik Syah alias Ijek. Kalau Mas Bobi kan sudah mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar bersama dengan Wagup Ijek, sama-sama sudah mendapatkan surat tugas dan Partai Golkar akan melakukan evaluasi. Nanti kita lihat evaluasi. Ya, maaf ya. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumi Ngeraka beriaksi dengan langkah PDIP yang menutup pintu bagi iparnya untuk mendaftar pilkada Sumatera Utara. Kata Gibran, nggak apa-apa, tenang saja. Dia tanya saja ke Bobi ya. Aku bilang PDIP sudah terbuka untuk siapapun yang datang-datang kecuali Mas Bobi itu. Ya nggak apa-apa ya, tenang saja. Akan tetap bisa maju dengan tanda yang lain, Mas. Ya itu ditanyakan ke Bobi saja ya. Sama seperti Gibran, Bobi Nasution awalnya maju menjadi wali kota dengan dukungan PDI Perjuangan. Meski belakangan hubungan PDIP dengan keluarga Jokowi Merenggang menyusul majunya Gibran di Pilpres 2024, Bobi mengisyaratkan keinginan untuk maju pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Tim Liputan, Kompas TV. Tim Liputan, Kompas TV. Tim Liputan, Kompas TV.